Bicara mengenai perakaran pohon Akan ada banyak yang bisa kita cermati Dari dua gambar ini saja Kita sudah bisa meminahkan Satu tumbuh dengan banyak akar Yang sebelah kiri Ada pun yang sebelah kanan Hanya satu Itu pun di atas batu Ada masalah apa di sini? Kita awali dari fungsi akar Kita sama-sama tahu, sudah belajar Akar berfungsi untuk mengambil air Dan hara tanah Tempat berjangkarnya pohon Pohon harus berdiri tegak Harus punya tempat untuk berjangkar Memegang pada bumi Kemudian akar juga berfungsi untuk menyimpan makanan Minimal tiga fungsi itu Nah, akar sendiri memiliki banyak bentuk Ada variasi-variasi bentuk akar Penentunya apa? Ini tergantung pada kondisi tanah Tapak atau site Kemudian juga sifat jenis pohonnya sendiri Dan yang ketiga Bagaimana dia beradaptasi? Pertama, tapak Yang kedua, jenis pohonnya Pohon yang tumbuh di situ Dan Interaksi keduanya Berupa adaptasi Bagaimana pohon beradaptasi dengan tempat tumbuhnya Makanya bentuk akarnya berbeda-beda Pada daerah kering Biasanya dijumpai jenis akar dalam Akar akan mencari air Sedalam apapun itu berada Kemudian pada daerah rawa Yang selalu terkenang air tawar Akar ada Akar nafas Akar ada akar nafas yang muncul di permukaan air tawar Sehingga Banyak strategi lain di sana Termasuk ada akar gantung, akar lutut, dan lain sebagainya Nanti kita bisa lihat contoh-contoh gambarnya Nah ini ada beberapa akar istimewa Yang perlu kalian ketahui Dan saya kira kalian sudah mempelajarinya Di mata kuliah fisiologi pohon Ada akar mikorisa Baik Indomikorisa Maupun ektomikorisa Nah Umumnya akar Dia tumbuh seperti normal Ya, sebagaimana yang dia miliki itu Tetapi ketika Ada mikorisa yang menempel pada akar Nah, dia membantu menyerap hara Semakin jauh dari akarnya Jadi semacam akar tambahan Sehingga bisa mendapatkan air dan hara Yang lebih jauh lagi Sehingga dapat lebih banyak Itu strategi dari akar tanaman Strategi lainnya adalah Selain mikorisa Juga ada Hintel akar Mengikat nitrogen dari udara bebas Sebagai contoh yang Biasanya berinteraksi dengan akar ini Membentuk pintil akar adalah Rhizobium Atau Frankia Bapak-Ibu dosen kita Di Fakultas Kehutanan UGM Banyak mempelajari ini Khususnya di dalam Memapankan Atau menanam tanaman Cemara udang Di pantai selatan Yogyakarta Yang medannya banyak pasir Dan panas Tentunya kalau tanaman Seperti yang kiri atas ini Tumbuh sendirian Tanpa bantuan Mikorisa Maupun Bintil Akan banyak hambatan Ini contoh yang tadi saya ceritakan Ketika di rawa Atau di tempat lainnya Seperti payau Akan ada akar antena Contoh spesiesnya Avisenia marina Api-api Atau Rhizopora Brugruera Yang di bawah ini akar lutut Kalau akar jangkar ini Pada Rhizopora Ini strategi tumbuhan Di dalam menghadapi lingkungannya Saya katakan Tergantung site-nya Bentuk akar ini Yang kedua Tergantung jenis tanamannya Dan yang ketiga Bagaimana mereka beradaptasi Ada akar banir Beberapa pohon Memiliki akar banir Dan bentuk banir ini Sudah kita pelajari Di mata kuliah dendrologi Semester lalu Dimana Ada banir yang berbentuk obeng Ada yang berbentuk kembang Dan lain sebagainya Ini adalah akar banir Di hutan-hutan Datra Rendah Kalimantan Mudah kita jumpai Nah Sekarang kita cermati Karakteristik perakaran pohon Seperti apa Karakteristiknya Kalau kita menjumpai Akar pohon itu Yang pertama Pastilah bervariasi Antara Berbagai jenis pohon Yang kedua Kita bisa menilai Figuritas Dan kesehatannya Artinya Kalau kita menemui akar itu Akarnya sehat apa Tidak Segar atau tidak Itu berbeda-beda Nah Ijanya memang Pelakuan silvikultur kita Itu berdasarkan Karakteristik akar Dan tajuk Secara seimbang Artinya Ketika ada tanaman Dalam suatu tegaan Kita beri tindakan Silvikultur Kita mempertimbangkan Tajuk di atas Dan juga akar Di bawah Secara Seimbang Ada empat Sistem perakaran pohon Yang biasanya kita kenal Kita cermati Dari gambar Tengah kiri ini Ada Taproot Kemudian Lateral roots Fibrous roots Sama Adventius roots Kalau tap roots Ini yang Seperti gambar kiri ini Dia besar Dalam Masuk ke dalam Mencari makanan Bisa menyimpan Cadangan-cadangan makanan Terutama untuk tanaman Tahunan Biasanya Dikotil Yang memiliki akar Tunjang seperti ini Besar Kemudian lateral roots Seperti yang Tengah ini Akar-akar permukaan Akar-akar dangkal Fibrous roots Seperti yang Gambar Yang ini Ini terletak Didekat permukaan Dan menyimpan hujan Sebelum Turun masuk ke dalam tanah Biasa Karena ini akar dangkal Dan banyak serabutnya Biasanya Dimiliki oleh Tumbuhan monokotil Dan Sering dijumpai Tumbuh berdampingan Dengan tap roots Jadi dua tipe ini Berkombinasi Antara yang Tap roots Dan fibros root ini Menyatu Sehingga memang Sangat efisien Untuk menangkap air Maupun mencegah erosi Nah monokotil itu Contohnya Palem-paleman Palem Kalau kalian punya Pohon palem Arekase Familinya Kalian Suatu hari Sudah tua Kalian Gali Biasanya Dia banyak Akarnya Tetapi hanya Di sekitar Pangkal batang Itu pun Kebanyakan Adalah Serabut Kemudian Yang terakhir Avengerus roots Ini akar bantu Saat tanaman itu Memanjat Tanaman itu Tumbuh Bisa Memanjat Bisa Mengait Ada akar-akar Bantunya Termasuk Di sana Modifikasi Bentuk batang Di dalam tanah Membentuk Ubi-ubian Jadi umbi-umbian Sebagai cadangan Makanan Itu juga Bagian dari Akar Ini ada penitian Kalian bisa Bandingkan Dari kiri Ke kanan Bentuk akar Ukuran akarnya Berbeda Bukan Nah Ini karena Memang Containernya Dan pengaruh Media yang ada Di dalam Container itu Itu signifikan Misalnya Saya pakai Container Polybag Rangsing Gitu Kemudian Saya beri Sekam Yang Lunak-lunak Dan gembur Dia bisa memanjang Karena kontainernya Panjang Dan lunak Tetapi ketika Kontainernya kecil Mungkin jadi kecil Seperti yang Kanan Artinya ketika kita Bekerja di kehutanan Khususnya di Pembibitan Dalam rangka Proses Silvikultur Cermati Hati-hati Dengan Pembibitan Khususnya Pemilihan Media tanam Dan Kontainer Slate 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 Mengure Detail Tentang Akar Secara Dekat Dalam Bahasa Inggris Silahkan Dipelajari Sendiri Akar Ini Bisa Menjadi Seperti Ini Biasanya Hasil Dari Fungsi Ukuran Tajuk Akar Terluar Biasanya Sejajar Dengan Tajuk Terluar Akar Terluar Biasanya Sejajar Dengan Ukuran Tajuk Terluar Kemudian Pertumbuhan Dan Perkembangan Akar Ini Ditentukan Oleh Kualitas Tempat Tumbuhnya Nanti Akan Dijelaskan Di Slate Berikutnya Serta Ditentukan Pula Kerapatan Tegaan Kerapatan Tegaannya Seperti Apa Menentukan Akarnya Akan Bisa Berkembang Seperti Apa Kita Cermati Akar Lateral Penyebaran Akar Ini Biasanya 2-5 Kali Radius Tajuk Pohon Jadi Dia Akar Dangkal Di Permukaan Tanah Nah Dia Bisa Kemana Mana Itu Bahkan 2-5 Kali Lebarnya Tajuk Pohon Nah Bagian-bagiannya Ada Di Gambar Atas Tengah Ini Nanti Secara Detil Akan Dijelaskan Di Serian Berikutnya Nah Di Dalam Akar Sendiri Juga Banyak Organ-organnya Nah Perkembangannya Seperti Yang Terlihat Di Gambar Kanan Bawah Ini Ketika Tajuknya Hanya Sekian Akarnya Itu Bisa Dua Kalinya Bahkan Lima Kalinya Dia Mungkin Punya Hekorisa Punya Bintil Akar Bisa Kemana-mana Penelitian Tentang Akar Ini Masih Sangat Barangnya Ada Di Dalam Tanah Masih Seringkali Kesulitan Untuk Mencari Data Akar Ratoral Ini Semakin Besar Pada Tempat Tumbuh Yang Jelek Dan Pada Kondisi Yang Lebih Kering Karena Ketika Kondisinya Kering Akar Akan Semakin Menjauh Mencari Tempat Yang Lebih Basah Mencari Tempat Yang Ideal Bagi Dia Karena Yang Dekat Dengan Dia Adalah Kering Sebaliknya Ketika Panahnya Subur Akarnya Hanya Akan Ada Di Sana Berkumpul Didekat Pangkal Batang Konsentrasi Tertinggi Akar-akar Halus Menyerap Makanan Terdapat Pada Jarak Tertentu Dari Batang Pokok Ini Penting Akar-akar Halus Inilah Yang Menyerap Pupuk-pupuk Yang Kita Berikan Makanya Harus Diakini Betul Akar-akar Halus Ini Apakah Sejajar Dengan Tajuk Ataukah Dimana Posisinya Berikutnya Kita akan Belajar Mengenai Kedalaman Akar Kedalaman Akar Kedalaman Akar Yang pertama Ditentukan Faktor Genetis Ingat ya Ada Akar Dalam Akar Dangkal Penentunya Genetik Dia Bawaan Berarti Ada Yang Misalnya Suka Bicinya Besar Tapi Akarnya Juga Dalam Karena Dia Persiapan Nanti Suatu hari Kemarau Dia Sudah Sampai Di Dalam Tanah Yang Paling Dalam Bisa Mengakses Air Sebanyak Banyak Yang Nomor Dua Pertumbuhan Awal Biasanya Cepat Untuk Akar Tunggang Jadi Langsung Masuk Ke Bawah Besar Tanda Tandanya Apa Biasanya Pucuknya Lambat Tumbuh Karena Tenaga Diarahkan Untuk Pertumbuhan Akar Kebawah Nomor Tiga Untuk Yang Sudah Dewasa Perkembangan Akar Pohon Itu Lebih Dipengaruhi Pada Lingkungan Jadi Tempat Tumbuhnya Seperti Apa Misalnya Sifat Tanahnya Haranya Suhur Apa Tidak Drenasenya Baik Apa Tidak Bahan Organik Tersedia Apa Tidak Itu Berpengaruh Ketika Tanaman Sudah Dewasa Ketika Masih Benih Dia Masih Ditopang Oleh Sumber Cadangan Makanan Yang Berada Di Dalam Benih Tapi Ketika Sudah Dari Lingkungan Sekitarnya Sebagai Akibatnya Pada Tanaman Dewasa Pencilian Genus Maupun Jenis Tanaman Berakar Dangkal Atau Dalam Tidak Dapat Lagi Dijamin Jadi Tidak Perlu Kita Mengidentifikasi Dari Perakawannya Karena Sudah Tidak Bisa Untuk Membedakan Nah Sekarang Distribusi Kita Belajar Distribusi Dan Biomasa Akar Fungsi Distribusi Dan Biomasa Ini Merupakan Fungsi Dari Jenis Umur Pohon Dan Lingkungan Serta Unit Ukuran Artinya Tergantung Jenisnya Pohon Besar Atau Pohon Kecil Genetiknya Cenderung Besar Atau Kecil Pohonnya Umurnya Masih Muda Atau Sudah Tua Tentunya Kalau Sudah Tua Pohon Bawaannya Raksasa Tentunya Biomasanya Besar Lingkungannya Bagaimana Lingkungannya Subur Lembab Jelas Besar Unit Ukurannya Kecil Atau Besar Tentu Turut Menentukan Biomasa Dan Distribusi Akar Yang nomor Dua Penjelasan Mengenai Lingkungan Ini Terkait Dengan Usur Hara Ya Ya Sur Hara Yang ini Hara Hara Ini Terkait Dengan Akar Akar Halus Jadi Bibra Usrut Itu Yang Tadi Saya Ceritakan Di Depan Akar Ini Kecenderungannya Kalau ada Unsur Hara Memang Perakaran Dangkal Ya Perakaran Dangkal Makanya Kalau Kita Bekerja Di Hutan Kota Misalnya Kemudian Sering Kita Siram Sering Kita Beri Pupuk Nah Itu Akar Berkembangnya Yang Di Permukaan Itu Dia Manja Dia Tidak Mau Masuk Kedalam Jauh Kedalam Nah Ketika Yang Berkembang Hanya Di Permukaan Yang Bahaya Adalah Ketika Nanti Ada Angin Bisa Roboh Karena Tidak Begitu Kokoh Atau Kalau Di Hutan Kota Karena Dia Di Permukaan Bisa Mengangkat Aspal Ketika Kualitas Aspalnya Dan Pembuatan Aspal Kurang Bagus Nomor Tiga Unit Ukuran Nah Ini Bisa Jadi Panjang Akar Luas Permukaan Akar Ada Hitung 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 Di Sini Jadi Kalau Akarnya Panjang Otomatis Bumasanya Banyak Nah Para Mahasiswa Yang Melitih Mengenai Karbon Sequestration Serapan Karbon Itu Kan Semua Bagian Pohon Diturunkan Ditimbang Semua Misalnya Tajuk Daunnya Dilepas Ditimbang Berat kering Berat basah Kemudian Di oven Sama akar pun Juga Kita gali Ditimbang Berat basahnya Kemudian Di oven Berat keringnya Berapa Ada berapa Yang hilang Yang berupa Air Itu Itu Bagian Dari Biomasa Tadi Makanya Panjang Akar Berpengaruh Luas Permukaan Akar Pun Berpengaruh Ini Contoh Pada Pines Gelawsa Dan Radiata Terkait Perakaran Halus Perakaran Halus Biasanya Terletak Di Permukaan Tanah Yang terkait Gumus Dan Usur Kecepatan Dan Periodisitas Bertumbuhan Akar Awalnya Akar Primer Yang Lebih Cepat Tumbuh Kita Menanam Benih Atau Menanam Bibit Di Lapangan Akar Pokoknya Itu Yang Primer Langsung Memanjang Cepat Menggunakan Energi Yang Ada Di Dalam Benih Atau Bisi Yang Kita Tanam Itu Selanjutnya Dia Melambat Karena Menyesuaikan Dengan Lingkungannya Yang Tersedia Di Lingkungannya Apa Kalau Subur Dia Masih Bisa Cepat Bagus Tapi Kalau Tidak Subur Dia Melambat Menyesuaikan Kemudian Pertumbuhan Akar Bersifat Siklis Tidak Kontinu Artinya Tumbuh Berhenti Tumbuh Berhenti Tumbuh Berhenti Tumbuh Berhenti Satu Minggu Terbentuk Akar Menjadi Berwarna Coklat Karena Ada Lapisan Gabus Untuk Menahan Air Yang Akan Keluar Di Dalam Ada Air Yang Diangkut Ke Atas Untuk Biar Tidak Keluar Ada Lapisan Gabus Untuk Menahan Kehilangan Air Tersebut Pertumbuhan Akar Ini Dipengaruhi Oleh Aktivitas Tajuk Dan Kondisi Tanah Tajuk Yang Semakin Besar Akarnya Biasanya Mengikuti Semakin Besar Kondisi Tanah Juga Demikian Kalau Kering Menjadi Tidak Subur Di bawah Pertumbuhan Akarnya Kemudian Dalam Kondisi Baik Akar Berkembang Sepanjang Tahun Terus Berkembang Dan Tidak Mempunyai Masa Durman Artinya Tidak Memiliki Masa Istirahat Kalau Di Daerah Daerah Salju Yang Dingin Sekali Biasanya Ada Durmannya Dia Tidak Mati Tetapi Juga Tidak Tumbuh Secara Aktif Tetap Ada Di Situ Nanti Ketika Musim Semi Barulah Tumbuh Kembali Dua Faktor Pembatas Pertumbuhan Akar Mohon Diingat Ingat Pertama Adalah Rendahnya Kelembapan Tanah Pada Musim Panas Jadi Musimnya Panas Otomatis Kelembapannya Turun Kelembapannya Menjadi Rendah Kita Terasa Panas Akar Biasanya Malas Tumbuh Ada Hambatan Pertumbuhan Yang Kedua Rendahnya Suhu Tanah Pada Musim Dingin Musim Dingin Sudah Mencekam Suhunya Rendah Akar Biasanya Tidak Tumbuh Tetapi Dia Tidak Mati Ini Potongan Melintang Akar Dari Tudung Akar Paling Bawah Sampai Dengan Zona Akar Yang Dewasa Kita Lihat Paling Ujung Dulu Dari Paling Bawah Ada Tudung Akar Ini Sel-selnya Parenkim Berjinding Tebal Karena Jadi Lapisan Pelindung Untuk Menembus Tanah Kadang Bertemu Kerikel Krakal Pasir Dia Kuat Tidak Luka Kira-kira Begitu Kemudian Di belakangnya Ada Zona Pertumbuhan Apikal Tidak Tumbuh Yang menghasilkan Banyak Sel Begitu Pertumbuhan Terjadi Di belakang Tudung Akar Tadi Kemudian Ada Disambung Zona Pemanjangan Akarnya Tetap Tumbuh Memanjang Terus Sampai Akhirnya Akar-akar Yang tumbuh Memanjang Tadi Yang bagian Belakang Ini Semakin Dewasa Karena Ada Zona Pendewasaan Akar Akan Berkembang Menjadi Jaringan Yang Permanen Yaitu Ada Bagian Epidermis Kemudian Kortex Dan Juga Bagian Stele Sempurna Sudah Ini Ada Silim Lignified Secondary Wall Ada Dinding-dinding Perakaran Yang dilapisi Silim Kayu Baik Meningkati Akhir Kita Singgung Sedikit Mengenai Faktor Lingkungan Yang Berpengaruh Terhadap Perkembangan Akar Satu Adalah Suhu Tadi Sudah Disinggung Suhu Suhu Rendah Mengambat Pertumbuhan Kemudian Aktifitasnya Menjadi Tidak Efisien Karena Suhunya Rendah Misalnya Di musim Dingin Kemudian Sebaliknya Kalau Suhunya Tinggi Itu Yang terjadi Adalah Transpirasi Yang cepat Jadi Kalau Terlalu Panas Yang terjadi Air-air Di dalam Tumbuhan Itu Dipaksa Untuk Naik Untuk Bertranspirasi Sehingga Pertumbuhan Akar Juga Terkurangi Kemudian Pada daerah Dengan Suhu Panas Yang Menderita Tumbuhan Menderita Kekeringan Dan Stress Air Pasti Panas Sekali Tidak Agitasi Terim Terim Stres Stres Air Itu Pasti Transpirasi Tinggi Mau Nyerap Air Dari Tanah Tidak Ada Cadangan Air Di Bawah Lama Lama Tumbuh 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 Kekeringan Kemudian Yang Kedua Tadi Sudah Suhu Yang Pertama Yang Kedua Adalah Oksigen Kalau Oksigen Rendah Itu Akan Menghasilkan Racun Jadi Akar Itu Kalau Tidak Diberi Oksigen Banyak Dia Malah Menghasilkan Racun Kecuali Beberapa Jenis Ini Ada Jenis-jenis Yang Di Bawah Ini Ini Bisa Tetap Tumbuh Karena Memang Biasa Di Tanah Anerob Jadi Yang Tidak Ada Oksigen Misalnya Tergenang Air Tawar Hutan Trawal Misalnya Beberapa Minggu Ketika Ada Pasang Surut Tidak Masalah Itu Berarti Genetik Bawaannya Memang Begitu Jadi Tidak Bisa Dibandingkan Dengan Yang Genetik Yang Lain Tumbuhan Di Hutan Payo Biasa Terkena Genangan Ya Biasa Dia Bagus Tidak Menghasilkan Racun Walaupun Terkenang Karena Memang Genetik Seperti Yang Terakhir Saya Bicara Mengenai Kesuburan Kita Kaitkan Akar Ini Dengan Kesuburan Kesuburan Ini Erat Kaitannya Dengan Pertumbuhan Akar Erat Kaitannya Dengan Kesuburan Tama Semakin Subur Tanahnya Akar Juga Semakin Besar Pertumbuhan Nah Umumnya Perkembangan Optimal Akar Itu Di Lapisan Atas Lapisan Tanah Yang Paling Subur Dan Disitulah Terjadi Peningkatan Pertumbuhan Akar Paling Besar Nah Pemberian Pupuk Yang Kita Lakukan Biasanya Di Permukaan Tanah Itu Mendorong Perkembangan Perakalan Dangkal Karena Akar Akar Akirnya Ke Atas Sudah Tersedia Tidak perlu Bekerja keras Masuk Kedalam Tanah Mencari Sumber Air Dan Sulhara Yang Dalam Jadi Tanah Akan Berkurang Kedalaman Akar Tumbuh Pohon Akan Berkurang Kedalaman Akar Berikutnya Pertumbuhan Akar Ini Bisa Berkurang Ketika Ada Halangan Bisa Hambatan Fisik Secara Langsung Batu Atau Bisa Juga Air Asi Ketika Ada Halangan Ini Otomatis Air Asi Menjadi Lebih Rendah Karena Oksigen Susah Ditemukan Ketika Ada Halangan Halangan Itu Nah Biasanya Ketika Ada Tanah Yang Air Asinya Buruk Karena Terlalu Padat Misalnya Tanah Padas Akar Tidak Bisa Menembus Akar Akar Akirnya Berkembang Di atas Rintangan Ada Batu Naik Batu Tidak Menembus Batu Nah Rintangan Pertumbuhan Akar Menyebabkan Sistem Perakaran Hangkal Dengan Konsekuensi Potensial Pohon Ditumbangkan Oleh Angin Jadi Ketika Ada Rintangan Dia Naik Ke Atas Tidak Masuk Ke Dalam Begitu Tetapi Konsekuensinya Karena Akar Di permukaan Tanah Suatu hari Ada Angin Bisa Jadi Mudah Robo Kemudian Tanah Yang kita tahu Tidak seragam Kepadatannya Sehingga Penetrasi Maupun Perkembangan Angkat Terjadi Pada area Yang kurang Padat Dan Yang mempunyai Resistensi Kurang Secara Alami Akar Akan Memilih Mana Yang Kurang Padat Yang Gembur Gmbur Lebih Disukai Sama Akar Tanaman Dan Juga Yang Tidak Banyak Hambatan Makanya Kalau Kita Menanam Tumbuhan Di Dalam Pot Misalnya Saring Dulu Keluarkan Batu-batunya Kereweng Kereweng Keramik Keramik Dikeluarkan Sehingga Halangan Halangan Itu Menjadi Sedikit Dan Akar Menjadi Lebih Suka Kepentingannya Apa Airasi Dia butuh Oksigen Makanya Ketika Dia Gembur Semuanya Oksigen Lantak Suatu hari Ketika Kita Menanam Tumbuhan Sudah Agak Lama Begitu Kita Perlu Gemburkan Dengan Dicetok Atau Dicangkul Disiangi Dikemburkan Di sekitar Akal Batang Itu Juga Dalam Rangka Airasi Ingat Pertumbuhan Akar Ditentukan Oleh Suhu Dan Oksigen Baik Ini Beberapa Contoh Sistem Perakaran Tunggang Yang Akar Cabangnya Banyak Contohnya Parasurantus Falkataria Falkataria Molukana Sengon Leusaina Lesosopala Landing Atau Lamtoro Kasiasemia Juhar Itu berarti Dia punya Akar Tunggang Dan punya Akar Cabang Yang Banyak Akasya Vilosa Juga Banyak Dia Walaupun Punya Duri-duri Di Daunnya Di Pangkal Tangka Daunnya Ternyata Di bawah Akar Cabangnya Banyak Melia Asadara Mindi Lagostromia Speciosa Di kampus Kita Banyak Itu Eukaliptus Alba Sedang Yang Akarnya Tunggang Dalam Berarti Tetapi Cabang-cabangnya Sedikit Contohnya Apa Ternyata Asam Asam Jawa Kamar Indus Indicus Ternyata Begitu Kenapa Banyak Ditanam Di Tanaman Pinggir Jalan Ternyata Dia Pohonya Bagah Exotic Begitu Akar Tunggangnya Juga Ada Dalam Sehingga Tidak Benda Rogo Akar Tangkalnya Ini Yang Cabang-cabang Sedikit Sehingga Kemungkinan Tidak Merusak Permukaan Jalan Kasia Vistula Dalbergia Latifolia Trocarpus Indicus Trocarpus Indicus Ya Oke Sweetenia Makropila Tectona Grandis Duta Rengas Klesera Olesa Oke Kalian bisa Ingat-ingat Nanti Kalau pas bekerja Di Kehutanan Atau Di Hutan Kota Yang Bisa Jadi Pertimbangan Ini Nah Terakhir Masih ada Satu Keliatannya Ketahanan Akar Terhadap Kekurangan Oksigen Ada Banyak Jenis Dia Bertahan Sampai Sepuluh Hari Jadi Masih Bisa Kalau Oksigen Habis Baru Nih Makan Sken Asung Bisa Sampai Sepuluh Hari Yang Paling Kuat Gluta Rengas 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 Sampai 300 Hari Hampir Satu Tahun Dia Kekurangan Kekurangan Oksigen Masih Buat Samannya Saman Terbesi Ternyata Masih bisa 190 Hari Sekitar 6 6 Bulan 6 Bulan Masih bisa Pertahan Tanpa Oksigen Artinya Mungkin Terbenam Penggelam Atau Tertutup Batu-batuan Barangkali Insiabi Juga Papua Punya Indonesia Timur Punya Ini Merpok 6 Bulan Kemara Udang 100 Hari 3-4 Bulan Mahuni Bisa 3 Bulan Dan lain Sebagainya Nah Ini Penting Buat Kalian Ternyata Memang Pertumbuhan Akar Dipengaruhi Oleh Suhu Dan Juga Oksigen Saya Kira Itu Para Mahasiswa Yang Berbahagia Ada Pertanyaan Nanti Silahkan Dibagi Via C-Master Ditanyakan Lewat C-Master Nanti Coba Saya Layani Waktunya Sangat Terbatas Pada Pertemuan Seperti Ini Mohon Maaf Agak Cepat Karena Memang Semester Ini Kita Hanya Memiliki Pertemuan Yang Sedikit Sehingga Tidak 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 Angkat Longgar Begitu Beberapa Materi Di satu Pertemuan Kita Gabung Di Pertemuan Pertemuan Yang Lainnya Sehingga Bisa Selesai Dalam Lima Kali Yang Seharusnya Enam Kali Saya Kira Itu Selamat Belajar Kita Jumpa Lagi Hari Senin Dengan Materi Berikutnya Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wassalamualaikum Wassalamualaikum Assalamualaikum 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 Assalamualaikum